Halo girls, kembali lagi sama aku Cika. Di video kali ini aku mau bandingin concealer yang harganya Rp65.000 dengan Rp55.000. Nah girls, buat kamu yang memiliki permasalahan kulit, gampang jerawatan, jerawatnya hilang terus malah ada bekasnya. Ataupun kamu yang sering insomnia pasti ganggu banget kan sama penampilan kamu, ada item-item di wajah kamu. Nah cara memanipulasinya atau cara menyamarkannya dengan menggunakan concealer. Nah concealer yang aku bandingin dari Viva Cosmetics dan Silky Girl. Kalau Viva Cosmetics punya harga Rp55.000, sedangkan kalau Silky Girl Rp65.000. Aku memiliki banyak titik hitam, bekas hitam ataupun noda hitam di wajah. Nah aku mau coba pakein ke wajahku apakah dua produk ini dengan harga yang kurang lebih selisih Rp10.000 ini bisa memanipulasi, bisa menyamarkan titik hitam di wajahku. Langsung aja kita cobain. Nah girls, kalau Silky Girl ini bisa menyamarkan kantong mata kamu yang hitam, terus noda-noda hitam di wajah kamu, menyamarkan garis halus yang ada di wajah kamu sehingga hasilnya bakal perfect banget makeupnya. Nah girls, aku udah swatch ke wajahku yang ada dark swatch-nya. Dia ini yang sebelah kiri aku, pake produknya Viva. Emang gak terlalu terlihat, ini juga belum aku blend. Aku pilih warna ini karena dia memiliki banyak shade warna dan aku menemukan warna aku banget nih. Sedangkan yang sebelah kanan aku, aku menggunakan produknya Silky Girl. Dia ini, aku sih waktu beli, cuma ada satu-satunya warna dan warnanya cukup. Ya bisa lah kalau misalnya keterangan, di-blend lagi pake foundation. Cuman kan ini untuk melihat ininya ya, seberapa coveragenya dia. Dan ini ada beberapa titik jerawat aku, misalnya titik bekas jerawat aku. Dan aku belum nge-blend, langsung aja aku blend. Oh iya, aku lupa kasih tau bedanya Viva Cosmetics sama si Silky Girl ini. Kalau Silky Girl ini, concealernya dia seperti pulpen, jadi tinggal dipeken aja. Terus nanti produknya akan keluar. Sedangkan kalau produknya dari Viva Cosmetics, dia sama seperti crayon. Dia tinggal diputar, lalu produknya akan ada. Oke girls, aku udah blend pake beauty blender aku. Yang kiri dari Viva dan yang kanan dari Silky Girl, menurut aku ya, sama-sama kurang coveragenya. Jadi meskipun udah di-blend, dipake dengan tebal, dia masih terlihat bintik-bintik hitam bekas jerawat aku nih dua-duanya. Tapi kalau aku lebih milih bandingin yang mana, aku sih lebih pilih yang Viva Cosmetics. Kenapa? Karena kualitasnya sama, cuma harganya lebih murah si Viva Cosmetics. Cuma Rp 110.000 sih girls, tapi itu terserah kamu lebih pilih mana si Viva Cosmetics apapun Silky Girl. Karena yang Viva Cosmetics Rp 55.000, sedangkan yang Silky Girl Rp 65.000. Nah girls, gimana sama perbandingan concealer ini? Kalau kamu punya saran lain untuk yang perlu dibandingin makeupnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di-like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. See you on the next video girls! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax